Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview 3 buah botol, langsung 3 buah botol untuk sepeda 3 buah botol ini, tumbler ini untuk sepeda, memang karena disini ada gambarnya ya sepeda jadi ini pasti cocok di hangernya botol sepeda anda ini juga cocok, karena ini juga memang buat sepeda tumbler ini khusus desain buat sepeda ya, jadi anda jangan sadar beli, jika anda beli yang model ini ini tidak cocok ya di sepeda ya, jadi kalau anda ingin beli tumbler, usahakan tanya penjualnya untuk ayam buat sepeda ya karena ayam buat sepeda itu ukurannya spesial ya, spesial ukurannya untuk sepeda oke, sekarang kita akan coba, kita taruh di sepedanya ya kalau yang ini thermos, jadi ini buat misalnya hang panas ya bisa dibuka, ini bisa buat minumnya dan disini dia ada logonya, sepeda disini ada tulisannya beyond the dream, jadi ini dia bukan dipakai stiker, tapi dia menggunakan grafir ya jadi ini di grafir ini harganya sekitar 150 ribuan jika anda suka bisa beli di online shop ya tapi ini belinya langsung dari China ya, jadi dia kirim langsung dari China disini kalau yang dua macam ini, ini dari lock and lock, ini thermos juga thermos juga, jadi kalau sepeda itu dia biasanya single ya, jadi satu-satunya bisa buka dia kalau tangan bisa buka, buat minum ya, tutup jadi kita usahakan beli yang satu tangannya bisa buka ya, khusus buat sepeda ini juga bisa pakai tangan bagusnya kalau model ini, dia transparan ya, jadi kita tahu air kita masih ada berapa banyak dan ini dia 700 mili ya, 700 mili sama dengan ini juga, 700 mili kalau yang ini lebih kecil, dia 500 mili airnya ya cuma ini semacam thermos ya, jadi dia kalau air panasnya di dalam sini, dia lebih lama bertahannya lebih lama bertahan panasnya ya ini dari lock and lock, harganya 100 ribuan, kalau ini kayaknya 70 ribuan deh ya oke, sebentar lagi kita akan coba, kita pasang di sepeda, seperti apa penampakannya kalau ini dipasang di sepeda yang mana yang lebih bagus ya, menurut anda ya, beli komen di bawah ini, oke oke, sekarang ini botol yang pertama, kita taruh di sepeda titanium ini, kita akan lihat, beginilah penampakannya botolnya agak gede ya, ini kena ini, botolnya 700 mili dan dia kombinasinya hitam silver sama dengan warna titanium sepeda ini sangat cocok ya, sangat match jadi ini juga ada titanium dan hitam ya terus yang ini kita taruh di situ untuk sepeda yang karbon ini, cuma kayaknya nggak mewah ya, kelihatannya ya kurang bagus coba yang ini kita taruh di sini ya botolnya kayak murahan ya, jadi nggak mewah sepedanya udah bagus, tapi botolnya kurang bagus ya tapi ini kalau fungsinya sih oke ya, dia pas banget ya memang di desain buat sepeda, jadi ini dia nggak goyang ya, pas banget ya lekukannya ini memang udah desain ya ini buat handle tangannya dan ini cocok banget ya kalau dari fungsi sih oke banget ya, cuma kalau dari penampilan sih kurang mantep yang ketiga ini kita pasang di sini ini juga bagus ya, lumayan cakep ya dia eye catching, warna kuning cocok juga ya untuk sepeda yang premium ini dibandingkan yang tadi itu kurang cakep ya ini bentuknya bagus juga ya, dan dia pas banget di sini kita lihat ya di sini pas banget, jadi fungsinya dan gripnya dia sangat cocok ya kalau kita beli botol-botol yang lain bukan untuk sepeda, kadang-kadang dia agak kendor atau dia nggak bisa masuk ya nah ini memang di desain buat sepeda ya jadi udah pas sekarang kita coba pasang di ini ya di sepeda karbon hitam penampilannya juga oke oke ya oke banget juga penampilannya di sepeda karbon ini sangat cocok ya jadi guys please comment ya yang mana yang paling cocok yang ini atau yang ini oke oke guys, demikian review dari kami Rona Tech mengenai botol untuk sepeda botol minum untuk sepeda semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar botol ini ya dan jangan lupa komen ide anda yang mana yang lebih bagus di antara tiga ini yang mana yang paling bagus yang cocok untuk sepeda saya oke sampai ketemu lagi di channel kami sejati see you on YouTube guys bye